Ya teman-teman, saya berada di Jalan Sudiriman ya Di tempat dimana saya berdiri itu dulunya adalah bekas rel kereta api Oke teman-teman, ini adalah perempatan Sri Maya ya Dikenalnya sebagai perempatan Sri Maya Itu yang ke barat, ke arah lor-lor Ke utara, ke Kebondalem, yaitu Gunung Selamat, tampak kelihatan Nah kemudian yang ke selatan itu ke Dulunya ada terminal ya, Angdang Pangrenan ya Kemudian ada bioskop Raja Wali Nah yang ingin saya ceritakan itu yang menarik Ada toko-toko dengan buruk timbul ya, dari semen ya Di antara perempatan Sri Maya sampai ke nanti komplek Pasar Wage ya, ke timur ini Nah teman-teman, di tempat dimana saya berdiri Ini dulu ada felterapi SDS yang dibangun tahun 1896 ya Kurang lebih ya, dari Purwokto Timur menuju ke Wonosobo Jadi dulu ada kasur Purwokto Timur sebagai pusat Kemudian ada hal ke Pasar Wage B sendiri itu didirikan kurang lebih 1830-an ya Setelah perang di Wonosoboro Jadi dulu Purwokto itu bukanlah kota yang besar teman-teman Masih kalah dengan Haji Barang Sokaraja ya Nah tapi waktu itu ya Haji Barang sebagai ibu kota Kadipaten Purwokerto itu mengalami pagebruk ya Angin topan badai melanda 42 hari 40 malam Sehingga Haji Barang Purwokerto Nah setelah itu Belanda meminta atau dengan sejuan Belanda ya Ibu kota beralih ke Purwokerto Kurang lebih 1836 lah Waktu itu dibangun pendopo di Paguan ya Sebelah Barat Kalikranji Di darah halur-halur sekarang Nah sementara di Timur Kalikranji itu Darah yang sepi Nah kemudian berdiri pabrik gula Di sekitar yang sekarang jadi Mal Rita dan Moro Darah situ Kemudian ada Pasar Wage Dan tempat bisnis lainnya Terutama di Pasar Wage Sejak saatulah Purwokerto menjadi maju Nah ini salah satu tipe huruf timbul yang italik yang miring ya Jadi memang ada beberapa model Ada yang model miring Ada yang kapital huruf tegak ya Ini yang miring ini ya Ini jamu tingbau Memakai huruf kapital ya Walaupun bangunannya renovasi baru ya Tapi memang mesti mempertahankan gaya-gaya Belanda ya Atapnya dan Ada beberapa bagiannya masih dipertahankan ini Bangunan lama di renovasi Tapi masih mempertahankan gaya lama Huruf timbul ya jamu tingbau Di Pasar Wage Ini ponnya italik Ini yang di sebelah Kiri jalan Itu ada gambar kacang Pakai semen Dipahat Ini sumber rambu Masih pakai Cara pengerisan Dengan semen Toko-toko kuno yang Masih beroperasi sampai sekarang Ini pakai Logo lama mantep Ini juga masih Ini perempatan Pasar Wage Tuh Toko busi kacang Emang tokonya udah tutup Ini lagi Mega Ria Pusaka Sekarang tokoh busaka Pindah ke Dalam ya Perempatan Pasar Wage Ke utara Ini hotel Bangunan lama juga Besar Ini tokoh roti go Teman-teman Kapan-kapan Harus diulas ini Roti go Roti yang Legendaris Di Pulau Kertok Ini tokoh Mataram Masih pakai Petulisan Dengan semen Ini tokoh petruk Ini sudah mau mendekat Ke perempatan Simaya ya Jadi Jadi Yang banyak Menggunakan Pon-pon Kuno ya Atau dengan semen Itu di Antara Perempatan Pasar Wage Sampai ke Perempatan Srimaya Ini bangunan tua juga Sayang tertutup pagar Itu yang kanan jalan itu Tokoh pun sama Tokoh Ini tokoh petruk Rupim punya Pakai Kapital ya Jadi masih ada nomor Jenderal Sudirman 302 Baring 698 Ini sebelahnya Sudah Pakai baru Tokoh Mas Arjuna Dan Tokoh sepeda Langsung Jaya Ini tokoh benang Sintera Sintera Dan toko Cita dan kaos Hari baru Memakai Buruk Italic ya Kalau setelah sekarang ya Buruk miring Ya ini tokoh restu Walaupun ada banner ya Di bawahnya Tapi Masih Dibetahankan Catnya juga baru Keliatannya nih Dicet baru Buruk timbul Semetnya Ini suasana pagi Ke arah Pasar wakir Nah ini Di depan saya Ada jalan rel Keliat api dulunya Teman-teman Ini akan ke timur Kalau tadi saya kan Dari timur ke barat Ini Dari barat ke timur Ini Ini tokoh-tokoh lama Yang Lihatannya udah tutup Nah kalau ini udah Tapi Rumpun Masih Panggai Memang Ini hotel Ya sebagian Sudah Modern ya Ini Masih Tokoh besi Patsa Rokor Setu Ini Pasar Empat wakir Dan Geda-geda Puno Teres Sepertinya Ini Tokoh Moros Mewah Teriwet Dari Bukan Teriwet Dari Tapi Teriwet Dari Ya Begitulah Teman-teman Sebagian Dari Bagian Masa Lalu Kurokerto Yang Masih ada Saat ini Yang pada Jamannya Tentunya Tergolong Mewah Pada Jamannya Nah Ya Ya Nah Disinilah Lokasi Halte Pasar Wage Menurut tadi Informasi Dari Pak Muri Warga Saudagaran Yang Jualan Kopi Di Pasar Batu Wage Ya Ini Disini Dari Post Polisi Ketimu Sedikit Halte Pasar Wage Nah Ini Sudah Menjadi Pertokoan Modern Nah Pasar Wage Kan Sudah Pernah Direnovasi Ini Masuk Kedalam Pasar Wage Sana Pasar Wage Yang Saat Ini Boleh Teman Teman Bandingkan Dengan Foto Lama Pasar Wage Ini Ke Utara Pintu Masuk Pasar Wage Nah Ini Ke Timur Kurang Lebih Disini Halte Pasar Wage Zaman Dulu Oke Demikian Sedikit Tentang Prokoto Zaman Dulu Yang Masih Bisa Dilihat Di Zaman Sekarang Berupa Tulisan Tulisan Toko Memakai Huruf Timur Semen Mungkin Di Tempat Teman Teman Di Kota Lama Di Teman Teman Tinggal Silahkan Komen Ya Teman Kemudian Untuk Sejarah Prokoto Ya Itu Teman Teman Bisa Lihat Di Deskripsi Yang Saya Cantumkan Terima kasih